Oke kita lanjut ke part berikutnya, ke part 2 dari pola pesat gaya magnet Sekarang kita lihat gaya Lorenz pada kawat, di sini agak beda Kita lihat di sini ada kawat lurus sepanjang sebuah X Dari X yang menunggu 5 cm sampai X yang menunggu 5 cm Kemudian dia di arus sekian, barang kosum X negatif Dan ada bedan magnet tak homogen dengan fungsi sebagai berikut Fungsinya ribet Ya jadi di sini kata kunci adalah di sini ada bedan magnet tak homogen Itulah gaya Lorenz yang bekerja pada kawat ini Jadi sistemnya, saya kira kayak gini Kita punya kawat di sini, sepanjang sebuah X Kemudian di sini dikenai bedan magnet tak homogen Jadi di mana-mana beda nih Tentukan gaya Lorenz, kita gak bisa langsung pakai ini nih F sama dengan IL cross B Nah ini gak bisa nih Kenapa? Karena ini hanya bisa dipakai kalau B nya homogen Di mana-mana sama Maksudnya adalah B kita ini fungsi dari jarak Jadi tiap, misalnya ini ya, 2X kuadrat G Jadi tiap titik batang di sini nih, di kiri, di kanan itu dapat gaya nya beda Sehingga gak bisa langsung pakai ini Kita harus pakai cara partisi, pinjau elemen, diintegralkan dan seperti itu Nah kayak gitu cara Ya Sama-sama kita lihat dulu di sini batang ini Terletak dari X sama dengan min A Ini ujung kirinya, ujung kanannya X sama dengan A Kemudian dia jadi arus ya Ke arah semua X negatif Arusnya ke sini jadi Nah Oke kita tinjau elemen batang di sini Ini punya panjang DX Oke dan dia kena gaya DF DF sama dengan IDX cross B Nah kayak gini ya IDX cross B Ini DX Arahnya kemana kan dia faktor Ini ikutin arah Arus Arus kita ke sumber X negatif Jadi nanti DX nya Itu min DX I Minus I Sumber X negatif Jadi nanti DF kita Adalah Minus I DX I cross B Gitu Nah sekarang kita harus cross product I dan B Lebih gampang Kita lihat dulu bahwa B bisa kita pecah Jadi Komponen X BXI Dan BYJ Nah kapnya ribet di sini ya Fungsinya Tapi tenang Nanti jadi gampang Kita lihat aja Hasil I cross B Berarti gini ya I cross B Kita bikin Matrix I J K Oke yang I Berarti Berarti 1 0 0 Karena I doang Gak ada j dan K nya Yang B Ada BX Ada BY BZ gak ada Gini aja berarti Kalau dihitung Maka ini jadinya Kalau yang I Berarti 0 kali 0 Dikurang 0 kali BY Itu jadinya 0 Kemudian yang Min J Ini berarti Berarti 1 kali 0 Dikurang 0 kali BX 0 juga Enak 0 nya jadi Plus K topi Kalau K Berarti 1 kali BY Dikurang 0 kali BX Berarti jadinya BY Nah Jadi ternyata I cross B Sisa BY doang BY ke arah K topi Gitu Jadi enak nih Ya Ini BX nya Ini ya Ini BX Ini BY Gitu Nah Jadi nanti DF kita Gampang Lebih simpel Nanti jadinya Min I BY DX K topi Nah Kita lihat disini bahwa Setiap elemen Dari si kol ini Dapat gaya Ke arah yang sama Yaitu Min K topi Desen negatif Jadi tinjau ininya aja Tinjau besarnya aja nanti Kita lihat DF nya aja DF nya berarti I BY DX Yang kalau dimasukin ya BY nya kan Apa tadi 2X kuadrat Berarti 2I X kuadrat DX Nah ini tinggal di integral Ini ya Jadi nanti F nya adalah Integral dari dia 2I Integral X kuadrat DX Dari Min A Sampai A Batangnya kan dari Min A Sampai A X tan nya Jadi nanti ini Dapat 2I 1 per 3 X pangkat 3 Dari Min A Sampai A Kalau kita Masukkan Maka nanti Jadinya 2I Ini A pangkat 3 Per 3 Dikurang Min A pangkat 3 Min lagi Maka kita Peroleh 4 Per 3 I A pangkat 3 Ini yang kalau dimasukin Angka-angkanya ya Berarti I nya berapa Ini I nya 0,3 ampere I nya 0,3 ampere Kemudian A nya Dari min A 5 ya 5 cm Oke Jangan lupa diubah Satuannya cm ke m Ini kita Menproleh 5 x 10 Pangkat Min 5 Newton Jadi kalau ditulis lagi Dalam bentuk vektor Jadi F Sama dengan Min 5 x 10 Pangkat Min 5 K Newton Gitu ya Tak ada Z negatif Dapat seperti ini Ya Oke Sekian untuk Pembahasan soal berikut Semoga ini Lebih membantu kalian Dalam mengajakkan soal Fisika dasar Terima kasih Selamat menikmati